Nah, udah kan? Tadi udah cuci mata kan? Lihat Isyana tadi. Nah, udah bocorin rahasnya dia. Ada satu lagi nih, Pak. Yang terakhir banget deh sebelum saya cicipi makanan yang ada di depan saya. Saya udah nggak sabar juga sih. Ada tips nih, Pak. Belajar Bahasa Korea dari BTS. BTS yang udah menang top social artist di Billboard. Nah, dia kasih tips nih. Ada V yang kasih tips. Ada G-Hope juga. Nah, penasaran kan tipsnya kayak gimana? Check this out. Perbedaan bahasa menjadi salah satu kendala fans internasional dengan para idolanya di Korea Selatan. Tak terkecuali bagi para fans BTS yang mungkin sudah tersebar di seluruh penjuru dunia asma viewers. Mengingat popularitas grup asuhan Big Hit Entertainment ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif bernama suatu media, Ketujuh member BTS berkesempatan mau jawab berbagai pertanyaan dari fans dan membagikan tips dalam belajar bahasa Korea. Pertanyaan yang MC berikan mengenai saran dari member BTS perihal belajar bahasa Korea untuk orang yang bukan berasal dari Korea. Member BTS pun satu persatu memberikan tipsnya lho, semua viewers. Lalu dengan polosnya, salah satu member yaitu V memberikan tips untuk belajar bahasa tubuh. Sementara itu, Syuga lebih masuk akal dengan menyarankan untuk datang dan tinggal di Korea agar dapat lebih cepat mempelajari bahasanya. Ada pula J-Hope yang menyarankan untuk menonton film Korea. Menambahkan member lainnya, ia juga menyarankan untuk menghafalkan kosa kata sambil menonton film atau drama Korea. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.